Halo guys, balik lagi bersama channel gue di channel notch.id pada kesempatan kali ini gue akan membagikan salah satu keyboard ios guys jadi buat kalian yang pengen hp nya ataupun keyboard nya pengen mirip seperti ios kalian bisa ikutin tutorial ini sampai selesai sebelum ke tutorialnya, pastikan kalian dukung terus channel gue dengan cara like, komen dan juga subscribe guys oke guys, cara pertama kalian download dulu, untuk link nya nanti gue pin di kolom komentar ya kalian download dulu, jika sudah download kalian masuk ke aplikasi zarchiver jika kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa download dulu di playstore guys langsung kalian masuk ke dimana tempat download kalian, kalian masuk dulu nah gue disini tempat foldernya, kalian dimana tempat mendownload kalian lalu kalian klik, lalu kalian ekstrak disini, untuk password nya sendiri seperti ini guys untuk password nya seperti ini guys, kalian perhatikan baik-baik ya, untuk password nya seperti ini lalu kalian klik ok, nah lanjut kita klik install guys oke klik install, kita tunggu guys, sedang menginstall dia oke sudah selesai, lalu kita close aja kita close, langsung kita masuk ke aplikasinya nah disini kita, untuk pertama kita enable swiftkey dulu kita ke swiftkey nya kita on kan, oke jika sudah langsung kita klik select swiftkey nah kita pilih ke swiftkey guys, lalu klik ok, lalu klik finish up kalian disini bisa klik not now aja, lalu klik no juga, lalu klik ok nah untuk pertama kita atur temanya dulu guys, nah untuk temanya disini kalian bisa menggunakan berbagai tema ya kalian bisa pilih sendiri, tapi disini kita menggunakan tema ios, lalu kita masuk ke tab yours nah disini kita scroll ke bawah, nah scroll, kita pilih ios adaptive minimal guys nah jadi tampilannya seperti ini guys, lalu klik ini aja, lalu kita kembali nah lanjut kita ke bagian emoji, nah untuk emoji kita checklist yang emoji prediction kita on kan nah lalu kita kembali, nah lanjut kita masuk ke bagian sound and vibration nah disini kalian on kan, lalu key press on profile nya kita klik, nah kita pilih yang ios oke guys, nah jika sudah kita masuk lagi ke bagian layout and case nah disini kalian pilih resize, nah jika kalian belum pas kalian bisa atur-atur keyboard kalian sesuai keinginan kalian lalu klik ok, lalu klik ok, ok guys, nah kita coba ya untuk keyboard nya kita nah ini emoji nya juga seperti ios guys keyboard ios nah guys jika kalian ingin emoji nya kalian tekan tahan disini nah itu guys, emoji nya guys kalian bisa pilih guys banyak sekali guys ini sudah mirip ios ya emoji nya gitu aja guys oke guys, mungkin segini aja konten gue hari ini nantikan konten-konten gue selanjutnya sub indo by broth3rmax